Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang sering bertanya tentang Hukbul wafon minal iman Banyak yang menyaksikan karena dianggap tidak punya dasar dan tidak ada hadisnya Kalau kita bicara tentang Hukbul wafon minal iman Memang kalau kita cek hadis yang secara letterlek mengatakan Hukbul iman minal wafon Tidak akan kita temukan Tetapi banyak sekali ayat dan beberapa hadis Yang secara eksplisit itu menunjukkan bahwasannya Hukbul wafon itu adalah bagian dari keimanan Salah satunya adalah kalau kita bicara dalam ayat Al-Quran Surah Al-Qasos ayat 85 Allah berfirman Sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu untuk melaksanakan Al-Quran Akan mengembalikan kamu ke tempat kembalimu Ini janji Allah SWT kepada Rasulullah Yang beliau kemudian berasal dari Mekah dan diusir dari Mekah Allah kemudian mengatakan Allah akan mengembalikan kamu ke tanah airmu Maka yang menarik dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan dikatakan Wafi tafsiril ayah Isyaratun ala anna hubbal wafon minal iman Ayat ini memberikan isyarah menunjukkan bahwasannya Cinta tanah air itu bagian dari keimanan Dalam berbagai kesempatan Rasulullah sering mengatakan Tanah airku, tanah airku Allah mengabulkan permintaan Rasulullah Yang diusir dari tanah airnya Mekah Allah kembalikan beliau ke Mekah dengan takluknya Mekah yang kita kenal dengan Fathu Mekah Kemudian ada ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Andaikan mereka oleh Allah disuruh untuk membunuh diri mereka Atau untuk keluar dari halaman tampung halaman mereka Tanah air mereka Maka tidak akan ada yang melakukan itu kecuali yang sedikit dari mereka Imam Wahba Zuhaili dalam kitab Tafsirnya Al-Munir mengatakan begini Firman Allah yang mengatakan keluarlah dari tanah air kalian Dari tempat kalian Menunjukkan wata asli manusia itu mencintai tanah airnya Dan selalu bergantung kepada tanah airnya Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan Nabi Muhammad SAW Rasulullah itu kalau dalam perjalanan jauh Ketika beliau mendekati kota Madinah Beliau melihat dinding-dinding kota Madinah Beliau bergegas mempercepat langkahnya Karena ingin cepat sampai Madinah Dan kalau beliau di atas kendaraan Beliau menggerakkan kendaraannya Supaya bisa jalan lebih cepat Supaya segera sampai Madinah Maka dalam kitab Hatul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan begini Wafil hadir Dalalatun ala fatil madinah Wa'ala mashru'i'yati hubbil wafon Walhanini ilaih Hadis ini menunjukkan satu kata beliau Keutamaan kota Madinah Yang kedua Disyariatkannya seseorang Untuk cinta kepada tanah airnya Dan selalu merindukan tanah airnya Dalam kitab At-Tawsheh Sarat dari Jami' Soghir Disebutkan yang sama Hadis ini menunjukkan Begitu cintanya Rasulullah Kepada tanah airnya Kepada Madinah Beliau ketika melihat dinding-dinding Madinah Beliau mempercepat langkahnya Ini menunjukkan Disyariatkannya cinta tanah air dan merindukan tanah air Maka ayo kita sudah memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia Kita tingkatkan cinta tanah air kita Dan kita perkuat persatuan kita Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa